Hai ada PLN pasar minggu pernah bilang bahwa semua juga orang boleh ngomong mau dari mana kek kan dia pernah ngomong ya bahwa the rights of the sutet the right of the sutet the right of the sutet maksudnya setruman untuk kita sebagai laki-laki itu adalah ujung untuk kekuatan stesen cinta bagi wanita gitu itu bahasa Inggris dari mana ini nggak paham nih ini bahasa inggris keraton kadang-kadang suka nggak paham ya iya 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 Vicky tapi pajar ini pernah bilang nggak kalau kalau dia terinspirasi dari seorang Vicky Prasetil nggak ngobrol aja gitu pajar kamu harus bikin kuat ya gitu-gitu terus juga ya aku sih berharap ya dia bisa eksistensi juga terus gitu berkarya dan berkarya karena dia juga tulang punggung juga akan buat keluarganya betul ya dia ceritakan gitu maksudnya siapa yang ngomong ya si Mali Bang Mali emang jadi dari ya kan pajar yang diceritain kalau Fajar itu terinspirasi dari sesosok Vicky Prasetil ya kuat-kuatnya aja ya kuat-kuatnya gitu waktu gimana ngomongnya dia kayak guru gitu oke guru-guru Oh cegu cegu ya kita jadi kayak ini ya kalau tahu film dulu sungguh kau nyari kitab suci jadi kayak dia sedih gitu loh aku tersakiti oleh wanita tapi dia ngomong emang begitu ngomong memang dia juga terus kehabis lama kita pergi keluar bareng ada wanita gitu pajar disapa terus dia inget mantan dia yang lama akhirnya sedih lagi nangis lagi dia memang said boy Oh emang setiap menit ya air matanya memang selalu keluar untuk wanita yang dia cintai mungkin pelanjar air matanya rusak kali ya lagi promo kosongnya tahun depan harga naik lagi sedih 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 tapi kalau Vicky Prasetil sendiri tahu latar belakang Fajar set boy kan udah ngobrol-ngobrol kemudian Fajar juga mengangkui Vicky adalah inspirasi buat Fajar pernah ngeliat ngasih latar belakangnya mungkin dia cerita seperti apa latar belakangnya gini kita itu hidup di atas tanah yang sudah merdeka cuma kita jangan menjadi penikmat di dalam kemerdekaan Fajar adalah salah satu generasi dari semua jutaan generasi di Indonesia biarlah dia berkembang seperti apa yang dia mau kita nggak bisa menguji kecerdasan seekor ikan dengan memanjat pohon kelapa jadi orang itu punya karakter sendiri untuk menentukan hidupnya pernah juga salah satu penemu tenda hajatan ya kan penemunya ya Haji Mansur ya kan memang dari Cikara Oh namanya Haji Mansur ya dia pernah bilang bahwa seseorang yang bahagia itu yang berkembang menjadi dirinya dan dan Kurt Cobain juga pernah berkata ya kebetulan hari ini jadi vokalis GNN udah meninggal nih us udah lama iya maksudnya pernah bilang bahwa lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain jadilah apa dirimu sendiri gitu ya apa adanya apa adanya aja dan Fajar salah satu generasi yang menurut aku punya potensi aku sih berharap biar dia kita bisa terus bertahan di dunia ini generasi senja gitu ya kalau sekarang bilangnya generasi senja melok